Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo my students, how are you today? We hope you are fine and healthy Hari ini kita akan belajar Tematik Tema 8, Subtema 4 Pembelian 5, Sila Pancasila Yuk kita baca dulu teks berikut ini Mengadakan kegiatan amal Hari ini di perpustakaan SD Nusantara Terlihat sangat ramai Ada banyak anak-anak berkumpul di sana Siti dan teman-teman sedang menerima sumbangan barang bekas Barang bekas akan digunakan untuk kegiatan amal SD Nusantara berencana mengadakan kegiatan penjualan barang bekas Siti dan teman-teman bekerja secara bergantian Mereka mencatat dan mengumpulkan barang yang diterima Mereka juga membantu mempersiapkan semua keperluan kegiatan amal dengan baik Mereka juga selalu berdiskusi untuk mempersiapkan kegiatan Agar berjalan dengan baik Kegiatan berbagi dengan sesama yang membutuhkan merupakan kegiatan yang sangat baik Kegiatan ini menunjukkan sikap kepedulian terhadap sama gotong royong dan saling menolong Nah pengalaman Pancasila yang sudah kita baca adalah Yang sila ke satu Ketuhanan yang Maha Esa Yaitu dengan bentuk mengadakan kegiatan berbagi sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Yang kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Yaitu pengamalannya adalah kepedulian terhadap sesama Yang ketiga Persatuan Indonesia Saling bergotong royong menyiapkan kegiatan amal Yang keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Yaitu dengan cara berdiskusi mempersiapkan kegiatan agar berjalan baik Dan sila yang kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Yaitu dengan saling berbagi tugas untuk kegiatan amal Itu tadi adalah beberapa pengamalan sila Pancasila yang ada pada teks tadi yang sudah kita baca Nah ini adalah gambaran dena bazar amal yang akan dilaksanakan Siti dan teman-teman Nah ini Siti dan teman-teman berlatih ya membuat dena untuk lokasi kegiatan amal Mereka berencana melaksanakan kegiatan di lapangan upacara Nah sebelum mereka melaksanakan kegiatan amal Ini mereka menggambar dulu denanya seperti apa Mejanya hadap kemana dan lain sebagainya Nah untuk menentukan arah meja hadap kemana Dan juga pengaturan dena Siti dan teman-teman harus tahu delapan arah mata angin Apa saja itu yuk kita ingat-ingat kembali lawan arah mata angin Jika ditulisan kita selalu menuliskan utara untuk bagian atas ya Kita ingat-ingat utara Utara lawannya adalah selatan Nah kemudian di samping kanan selalu kita tuliskan arah timur Arah timur kemudian lawannya timur adalah Barat Oke Kemudian di antara utara dan timur ini ada lagi arah mata angin yaitu timur laut Timur laut Yang ada embel-embelnya laut selalu ada di bagian Atas dan agak miring ini Kemudian yang barat juga seperti itu Antara barat dan utara Ini ada barat laut Jadi sama-sama yang menyerong ke atas ini timur laut dan barat laut Kemudian timur di antara timur dan selatan ada tenggara Di antara selatan dan barat ada barat daya Jadi untuk mempermudah kita mengingat-ingat delapan arah mata angin dalam tulisan Kita bisa mengelompokkan kelompok kanan yang diawali dengan huruf T T Timur laut, timur, dan tenggara Kemudian kelompok kiri Ini adalah kelompok B Yaitu kelompok B yang diawali huruf B Barat laut, barat, barat daya Oke Mudah kan mengingat-ingat delapan arah mata angin dengan cara mengelompokkan kanan dan kiri Kelompok T untuk kanan dan kelompok B untuk kiri Selanjutnya Ada beberapa kegiatan menjaga lingkungan yang bisa kita lakukan Yang pertama adalah menanam pohon dan merawat tanaman Yang kedua menjaga kebersihan lingkungan agar tetap nyaman dan bersih Yang ketiga membuang sampah pada tempatnya Yang keempat mengurangi penggunaan plastik Karena plastik itu susah untuk diuraikan oleh tanah Yang kelima menanam dan merawat tanaman di lingkungannya Nah mencintai lingkungan ini dan menjaga lingkungan termasuk sikap pengamalan sila Pancasila Peduli lingkungan berarti peduli dengan makhluk ciptaan Tuhan Menjaga lingkungan berarti menjaga negara Indonesia Dan menjaga kekayaan negara Indonesia Dan rakyatnya selalu menjaga keutuhan negara Indonesia dari kerusakan Nah kita harus tetap mencintai lingkungan kita Karena kita menerapkan pengamalan sila Pancasila yang kedua Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab Karena kita sebagai manusia harus tahu Bagaimana kita bersikap dengan sesama makhluk Baik, terima kasih anak Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard Don't forget to recite holy quran And be careful Demikian dari Ustaz Kiki Mohon maaf jika ada salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!